Para siswa di Sekolah Dasar Cincin, Kecamatan Sorayang, Kabupaten Bandung, antusias mengikuti pembelajaran tatap muka, yang pertama kali dilaksanakan sejak lebih dari satu tahun, melaksanakan pembelajaran melalui jaring. Untuk tetap mematuhi physical distancing atau jaga jarak, pihak sekolah mengelompokkan siswa dengan membagi jumlah siswa perkelas sebanyak 25 persen dari jumlah seluruh siswa perkelasnya. Sedangkan untuk waktu pembelajaran per hari 1 jam setengah, di mana tiap mata pembelajaran hanya diberi waktu 20 menit. Nah itu dikelompokkan katanya Bu ya, gimana sih? Iya, dikelompokkan dengan situasi waktu yang telah ditentukan dengan jadwal ditentukan oleh semua kelas. Pembagiannya itu kayak gimana, Bu? Pembagiannya masuk jam 7, keluar langsung setengah jam kemudian, belajar biasa berlangsung. Nah setelah pulang, anak langsung diantar sampai gerbang, nanti disambut oleh orang tua, disambut oleh orang tua, baru anak yang sirkulasi kedua baru masuk lagi. Sementara Bupati Bandung, Danang Supriyatna pada pembelajaran tatap muka perdana ini mengatakan, ada sekitar 1.107 sekolah dari mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, mulai kembali aktivitasnya belajar secara langsung. Pihaknya juga mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar segera melakukan vaksinasi kepada siswa. SD Cincin 01, yang mana... Mungkin saya juga sudah membuatkan surat kepada Pak Menteri Marfes ya, bahwa saya membutuhkan untuk segera anak-anak sekolah itu dipaksin, Bu ya. Saya sudah membuatkan surat langsung kepada Pak Menteri Marfes, supaya ada kurang lebih siswa kita di sekitar 700 ribuan, sehingga kita usulkan sampai 1,5 juta dosis untuk anak-anak saja ya, karena siswa-siswa anak-anak kita itu berlebih 750 ribuan siswa. Jadi kita usulkan untuk vaksinasi ini sekitar 1,5 juta. Meski pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan, pihak sekolah tetap memperketat protokol kesehatan dengan memperbanyak fasilitas prokes seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu, serta melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak ada kelas terbaru penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.